Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Gondol Ocul Ocul kemana kita kali ini? Silahkan simak video ini sampai habis ya teman-teman ya Tapi sebelum kita lanjut videonya Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah subscribe Buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Biar gak ketinggalan update terbaru dari channel Gondol Ocul Jadi di video kali ini kita ucul untuk melihat lagi perkembangan tol transjawa di ujung timur ya teman-teman ya Paling ujung timur lebih tepatnya di gerbang tol gending teman-teman Nah ini adalah penampakan jalan tol gending yang terhubung dengan pintu tol probolinggo timur atau pintu tol leces ini teman-teman ya Nah dan jarak antara gending tol gending dan tol leces ini kira-kira sekitar 12,5 km atau 13 km ya Sekitaran itulah ya teman-teman ya Nah jadi ini kita menghadap ke barat ini teman-teman Kita menghadap ke arah leces ya Dan ini merupakan tahap pembangunan tol yang akan menghubungkan dari probolinggo ke banyuwangi teman-teman Nah mantap sekali ya teman-teman ya Dan ini rencananya nanti kalau tidak ada halangan teman-teman bisa melakukan mudik atau melakukan perjalanan mudik ya Melalui jalur tol ini teman-teman Dan jalur tol ini akan dibuka rencananya pada tanggal 16 sampai 30 April 2023 Wah mantap sekali ya teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang dari arah Jakarta ya Semarang, Surabaya Kalau misalnya menuju ke Bali atau Banyuwangi ya Bisa langsung menuju atau keluar di pintu tol gending ini teman-teman Jadi tidak melalui probolinggo kota lagi ya Tapi bablas bisa keluar ke pintu tol gending Pintu tol di probolinggo ada pintu tol probolinggo barat Ada pintu tol probolinggo timur di leces ya Yang di barat itu di tongas Kalau yang di timur itu di leces Dan ini pintu tol yang ketiga Kalau yang di probolinggo ini teman-teman ya Yaitu di kecamatan gending teman-teman Nah ini sekarang kita menghadap ke timur ini teman-teman Menuju ke apa itu ya Ke pemisahan jalur antara keluar pintu tol Dan lanjut lagi ke arah Besuki Dan lanjut ke arah Banyuwangi teman-teman ya Interchange ya Nah ini ke arah timur ya ini teman-teman Nah terlihat disitu ada beberapa pekerja Yang masih melakukan kegiatan finishing-finishing ya Di beberapa ruas jalan yang masih di aspal Dan juga dilakukan pengecatan marka jalan juga Wah ini keren sekali ya pemandangannya teman-teman ya Di kanan kirinya ada sawah kayak gitu ya Mantap sekali teman-teman Nah ini kita menghadap ke arah timur Ke arah Banyuwangi ini teman-teman Ya Nah ini kita menghadap ke arah Banyuwangi Dan tampak di kejauhan sana itu ada interchange-nya Nah itu di kanan-kiri juga Secara bertahap dilakukan kegiatan finishing Pembangunan drainase dan juga ada penghijauan juga teman-teman Nah ini nanti akhir perjalanan Kalau teman-teman melakukan perjalanan Tol ya Untuk tahun 2023 ini Sampai di gendeng ini Nah ini interchange-nya Dan nanti keluar Bergabung lagi dengan jalur pantura Di daerah gendeng ini teman-teman Nah ini interchange-nya teman-teman Nah itu kalau terus bablas ke sana itu Ke arah Besuki ya Kalau dilanjutin ya Sampai Banyuwangi ya Nah tapi untuk tahun ini Kita bisa keluarnya itu Ke jalur tol gendeng ini teman-teman ya Untuk sementara ya Nah Tampak beberapa truk-truk Truk molen ya Itu masih melakukan pengecoran disitu juga Terus ada yang pengasmalan juga ya Wah ini interchange-nya ini teman-teman ya Wah mantap sekali teman-teman Nah ini kita ngedron jam 5 sore Wah ini sambil ngabur-ngaburit ya teman-teman ya Nah mantap sekali ini Nah tampak dikejauhan itu Tahap pembangunan untuk ke arah timur ya Ke arah Besuki itu juga Sudah progres juga Nah itu kalau tolnya dilanjut Ke arah ujung sana itu ke arah Besuki Nah ini interchange-nya teman-teman ya Mantap sekali teman-teman Nah ini interchange-nya Selamat menikmati-nya teman-teman ya 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 Selamat menikmati Nah ini interchange-nya Nah ini interchange-nya dengan pemandangan pegunungan yang wah luar biasa Mantap ya teman-teman Nah ini untuk jalan menuju ke gate atau pintu tolnya Nah itu pintu tolnya ya Wah pintu tolnya di sana Di kejauhan itu tampak selat Madura ya teman-teman ya Wah mantap sekali teman-teman Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Nah itu masih dikebut untuk kegiatan finishingnya ini teman-teman Wah ini dikebut ya Sekiranya nanti teman-teman pas lebaran 2023 bisa melalui jalan ini teman-teman ya Wah itu di lereng-lereng jalan tolnya itu juga dilakukan penghijauan juga ya teman-teman ya Wah mantap sekali teman-teman Wah gimana penampakan lebih detailnya ini silahkan simak video ini sampai habis ya teman-teman ya Oke teman-teman terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Kalau teman-teman suka dengan informasi ini silahkan bisa di share sebuahnya banyaknya ya Semoga informasi ini bermanfaat Sampai ketemu di video-video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh